Hai vampire demo donna segata dem Halo semuanya kembali dengan betta kristal ofisial kali ini beta akan membahas alur cerita film yang berjudul vampire in love film ini dirilis pada tahun 2015 yang disutradarai oleh Mai Suzuki dan diperankan oleh Sotar Sosuka dan Mire Kiritani Oke sebelum kita masuk pada videonya langkah baiknya subscribe dulu agar tidak ketinggalan pada video-video selanjutnya kalau sudah langsung kita masuk selamat menonton di awal film terdapat sebuah cerita tentang keluarga vampir di Taiwan ayah merupakan vampir Taiwan sedangkan ibu vampir Jepang mereka berdua mempunyai putri yang bernama Kira lalu datanglah seorang kakek dari Jepang karena vampir tidak bisa menua kakek itu membuat sebuah cairan yang bisa membuat dirinya menjadi tua dan keluarga Kira memutuskan untuk cibat menyinggara manusia melayangkan darah hewan dan mereka memiliki cara hidup yang berbeda dari kantor lainnya oleh karena itu Kira tidak diperbolehkan ke luar rumah suatu hari ketika Kira keluar rumah dia melihat se-seekor kelinci dan Kira pun menyinggara kelinci itu untuk menyinggarnya sementara Kira menyinggara kelinci itu dia menemukan sebuah lubang menuju dunia luar dan Kira menemukan seorang bocah yang sedang menyinggara kelinci tersebut dan disitu Kira mulai dak dikduk Kira pun kembali ke rumah dan dia meminum darah dan sedikit darah jatuh membentuk loh sehingga bisa diadu kesimpulan Kira telah jatuh cinta kepada si bocah tadi pada pandangan pertama dan vampir ingau pun dimulai pada saat bocil tampan tadi mencari kayu Kira memberanikan diri untuk menyinggara si bocil sehingga mereka berdua saling menyuruh dan saling berkenalan lalu bocah itu menuju markas rahasianya dan membawa masuk ke dalam tetapi Kira tidak bisa masuk sebelum taksu menyuruh masuk oh iya lupa bocah itu bernama tatsu oke lanjut kemudian tatsu membawa roti nenas karena itu adalah roti kesukannya saat makan keren melihat gitar dan bertanya kenyang dan tak apa itu tatsu mengambil gitar dan menyanyi lalu ia bilang bahwa ia ingin menjadi penyanyi seperti ayahnya tatsu juga membawa sebuah CD dimana itu adalah lagu buatnya sendiri kira pun senang dan ingin menyengar lagu tatsu dari mulutnya langsung dan tatsu pun menyanyi lagu buatannya dan kira pun senang dan percaya kalau tatsu bisa menjadi penyanyi yang hebat lalu tatsu memberi peti gitar kepada kira dan kira pun memberi ikat rambut yang berbentuk bintang kepada tatsu dan sisi pun jatuh lalu mereka berosong sama-sama mengambilnya hal sedikit romantis gitu dan saat tatsu mengalih pandangannya kira melihat leher dari tatsu dan akan mengingitnya tiba-tiba terdengar suara kira lawar dan kira lawar mulai menyarankan mereka selesai itu kira langsung berkembali pulang karena suara teriak berasal dari rumahnya dan ternyata kedua orang tuanya telah dibunuh oleh vampus jamit dan kira dihadang oleh kakeknya karena itu terlalu berbahaya dan kakeknya membawa pergi kira dari sana dua tahun dari kejadian itu kira sudah terlalu banyak yang sangat cantik kira sekarang tinggal sama paket dan bibinya serta suami dari bibinya pada suatu malam mereka berkumpul dan menginginkan cairan semua yang dibuat oleh kakeknya agar mereka bisa sama seperti yang lain besoknya bibinya menunjukkan foto-foto vampir di berbagai daerah untuk mengerikan dodo untuknya tapi kira mau seperti suami bibinya yang manusia dulu baru vampir dan bibinya mengatakan kalau tidak banyak manusia yang ingin menjadi vampir sehingga kira pun sedih di sisi lain festival roti pun dilakukan dan kira membuat sebuah kontes dimana yang memiliki konsep kontes tersebut akan menunjukkan lagu buatan dari kira tiba-tiba suara bel belongceng membunuh dan terdapat dia yang mempromosikan sebuah obat yang besar tei tei dalam 3 minggu sementara mempromosikan obat tersebut miki ingin mengusirnya namun kira menahannya dan ingin dia ikut ke audisi dan kalau dia ikut kira akan membeli semua produknya miki menyemang hatinya kalau cinta pertamanya akan datang ke audisi minggu oleh kitatsu yang menawarkan produknya dan dia melihat poster yang dibuat oleh kira dan dia kepikiran akan hal tersebut sampai lagi hari festival roti kira pun memikirkan apakah tatsu akan datang atau tidak ternyata tatsu datang tapi tidak ikut audisi dan mereka berdua menyiapannya ketika kontes sudah habis dan akan memberi penelayan kira menghentikan membawa tatsu sebagai kontes terakhir tapi tatsu akan mengatakan kalau dia sudah lama tidak bermaini tapi kira menawarnya akan memberi produknya tetapi tatsu menyanyi tidak seperti biasanya karena banyaknya orang membuat dia gugup oleh sebab itu kira meminta bantuan temannya untuk menolongnya datanglah temannya dengan memainkan gitar untuk instrumen dan kira menghentikan tatsu kalau dia bisa mengakukannya tatsu pun bernyanyi bagus dan percaya diri ketika kira mengeluarkan kata semangat tatsu tersadar bahwa itu adalah kira temannya waktu itu selesai bernyanyi semua orang pun bertepuk tangan dan tatsu menjadi pembinaan audisi tersebut tatsu pun berbincang dengan kira dan memastikan apakah betul ini teman masa lalunya tatsu pun kaget dengan pemberian waktu itu dan dijadikan kalung dan ternyata tatsu pun menyimpan pemberian kira waktu itu yang kira akan melakukan pencang dengan tatsu kira pun mengajak tatsu untuknya kovet kencang pun dilakukan sampai malam dan berbincang mengenai kira yang bercipta-cipta ingin membuka cabang rotu di kaya karena cabang pertama di depan maksud pun menyatakan kalau ia ingin selam bergerak di sisi curah maksudnya percaya ninja sehingga momen sisi curah-cipta akan terjadi tapi kira mencuri bau darah dan akas merubah ke mode vampirnya besoknya kira pun membuat roti tapi dia menyatakan sedih apakah tatsu mau berubah menjadi vampir dan dibunya tahu kalau mereka yang saling mencintai meminta untuk kira mengubah tatsu menjadi vampir ketika Miki mencintai kepala pamantura bulunya memberitahu kalau memudah di kepala adalah kelima dari vampir sehingga pamannya sedih seketika membukung di sisi lain sampai akhirnya dia bertemu di tatsu dan seperti biasa dia tidak akan masuk sebelum di persilakan ketika melihat barang-barang dari tatsu dia melihat kebukungnya vampir dan dia bertanya kepada tatsu tatsu pun menjelaskan bahwa arasat dia membelajari tentang vampir untuk mengetahui apakah kematiannya disebabkan oleh kecelakaan atau vampir dan dia melihat lain kalau arasat ayahnya dibunuh depan perjalanan selesai itu dia pun akan memasak masakan kepada kira ketika menunggu kira pun susah nafas dan bertanya masakan apa yang dibuatnya dan ia pun menjawab kalau ia memasak nasi goreng bawang dan kira pun jatuh karena kelihatan vampir adalah bawang dan tatsu pun menyantar kira pulang pada saat kebukungan kira bertanya jadinya vampir apakah tatsu mau dengannya tatsu pun menjawab tidak kira vampir zombie monster bahkan alien pun ia masih tetap bersama kira dan kira langsung menjigit edge tapi itu hanyalah mimpi dan kira pun terbangun dari mimpinya tiba-tiba terdengar suara keluar dan itu adalah suara kelihatan wanita ketika kakeknya ingin gigitnya datanglah kira menghapus ingatan wanita dengan cara menyimpan kandida satu sama lain dan wanita tersebut pergi dengan rasa kelimian kembali ke vampir damet yang mengetahui gimana keberadaan kira dan menyuruh seorang untuk menjuliknya pada saat Miki menggambar datanglah seorang play yang bernama Mikael dan diminta untuk mengantarnya berjalan-jalan Miki pun dibuat tersentuh baiklah cinta pandangan pertama selesai itu dia pun menggambar kesannya dan menceritakan kepada kira dan besoknya datanglah seorang yang memberikan sebuah radia kepada keluarga kira dan itu adalah Michael Michael pun dibuat jatuh cinta saat melihat foto kira dan akan melambarnya ternyata Naik adalah vampir Miki yang melihat tersebut kecewa dan terbiasa Kira pun menceritakan pada Tutsu dengan kejadian tadi ternyata ada Naik yang mencintai mereka dan akan meneluarkan kata-kata kecewa mereka dari patah sama ketika sudah siap ya pun katanya namun sayang kira-kira kecuali lain malah berkata-kata yang menerit kata-kata dalam Naik di sisi lain Santera Kira dan Tutsu di proses souvenir ketika Tutsu mengeluarkan kalung kira kira tidak mau karena kira adalah kedamaan vampir malahnya Tutsu cusat kalau ia sudah membuat lagu baru yang akan menyanyikan untuk kira tiba-tiba datanglah sekumpulan kelawar yang menyerang mereka dan kira mengeluarkan mode vampirnya untuk menyanyikan kelawar ketika Tutsu melihat kira-kira ia dibuat terkejut dengan oleh kira yang berubah menjadi vampir dan itu adalah ulah dari Naik yang adalah utusan dari vampir jami sehingga Tutsu membuka buku tentang vampir yang sesuai dengan cara kira-kira yang berwarna ungu dihitarin dan tidak mau masuk di kelawar perak dan bawang ternyata waktu Tutsu mengingat kelawar pulang bukanlah mimpi ketemuan terjadi sesuatu digigit kesenalan kira bertemu lagi dengan Tutsu dan Tutsu bertanya mengapa berinya vampir atau bukan melihat kira-kira yang berbohong ia pun berhimi melakukan kira sampailah kira di rumah dan bertanya kepada pemannya tentang pemannya yang berubah menjadi vampir karena cinta dengan bibinya atau tidak pemannya mengjawab belom tentu dia berkira yang berkira-kira dan tidak berkira-kira dia kembali menceritakan bahwa setelah mengatakan cinta bibinya ini membuat dirinya menjadi vampir ia ingin berkira sana tapi ia ditangkap dan digigit menjengar cerita terutamanya ia merasa bahwa mengubah Tetsu menjadi vampir bukan suatu pilihan yang tepat dan merasa kenapa ia harus gelarkan menjadi vampir besok paginya ia menuju ke Tetsu dan mengembalikan barang pemberiannya lalu terdapat itu terdapat naik yang mengikutinya ia pun ditelepon dari vampir janat untuk menculuk kira kira pun berdiam diri di tempat Miki ingin menuju sesuatu itu dan datanglah Miki untuk meminta maaf kepada yang ingin kembali menjadi sahabat kira kira sampai di rumah terdapat naik di sana yang akan bawa kira pergi tapi Miki membantu kira untuk tidak pergi bersama naik dengan cara menggunakan teknik hijau ke panah namun sayangnya kira sudah di bawa pergi oleh vampir yang lain dan Miki digigit oleh vampir selain Tetsu yang pulang dari panggungnya dan ia melihat lalu dari kira sehingga ia ternyanyi karena cinta tidak dapat untuk menghilang apalagi cinta pertama kembali kira yang menggunakan pakaian kerajaan tampailah Tetsu ditoporot dan sudah anak kaki ini yang akan mengeluarkan Tetsu itu bertarung melawan panggungan tersadarnya kira dari pingsan dan disambut oleh panggungan beli tapi disini kedapat panggungan yang lain dan imun yang ada kira untuk menikah kira sudah pasti tidak mau dan bertanya kenapa ia memberi kerajaan panggungan atau izinkan mereka maka mereka akan jauhi atau ditinggal ketiga janet janet memiliki kira untuk membuat segel cinta abadi datanglah Tetsu bibi dan pamanya percumpulan antara fungter baik dan fungter janet dilakukan penduduknya menyembak bahasoka dimana punggungnya adalah bawang putih baru Tetsu pun membawa kira keluar sana namun sayang tidak ada yang keluar tanah-tanah janet dan Tetsu dan Tetsu pun melawan dengan besar perak namun sayang ia mudah dikembangkan melihat Tetsu yang akan menghidup hal yang bakat saya pun mau mengikir dengan janet ketika sudah dekat sekali dengan janet saya langsung menyusup janet dengan pisar pembahas pampil yang taruh terkait sehingga janet berubah minggu beribu mereka berdua pun lalu berperlukan dan akan hidup bersama sampailah di pernikahannya dan ditualah pernikahan antara Mike dan Lucky dan Lucky sudah menjadi pantur saat digigi Mike selesai itu mereka berdua pun berbincang dengan nilai Tetsu yang bersedia menjadi pantur demi menggoda kira tapi kira menyatakan bahwa ia tidak bisa tapi Tetsu meyakinkan kira bahwa ia benar-benar ingin bersama-sama dengan kira ia pun berterima kasih oleh Tetsu dan ia menyentuh hibatnya kaya tidak Tetsu berarti kira ingin menghapus ingatannya Tetsu tentang kira pada saat kira membuat adonan bubini bertanya jika ia mencintai Tetsu kenapa ia menghapus ingatan Tetsu tapi kira tidak menjawab alasannya pada saat mengantar roti terkenal suara Tetsu dan radio akan menyanyikan lagu terbarunya ternyata Tetsu menjadi penyanyi terkenal dan tidak juga produk yang besar Tei Tei dalam 3 minggu ibunya langsung menurut kira untuk menampungi antarkan rodi dan kocok Tetsu tampil sebelum pergi taman berkata bahwa ia tidak menisar ilmu menjadi infantil karena hal ini hidupnya lebih banyak tapi tentunya dia menjelaskan tentang lagu yang ia buat dari kesan dunia sampai latihan di sana dan melihat kecil panggung Kocok menjelaskan bahwa dia tidak beri dengan sisi orang yang selalu ada di kutubanya dan maka mereka akan bertemu Pagi pemilikan dan mereka menyelidikan menyebarkan kebedaan perasaan mereka waktu itu Ketsu dan Kira bertemu waktu kecil Sehingga Kira mendengar hal tersebut, pindah ke posisi tengah Di jeda dan nyanyi, Ketsu pun melihat Kira yang bersadar bahwa itu adalah orang yang selalu ada di mimpinya Dan inspirasi dari lagunya Kira pun menangis dan pergi dari sana Sampai Ketsu melihat Kira dan mengatakan bahwa Kira adalah orang yang ada dalam mimpinya Kira pun merasa bingung kenapa Ketsu masih ingat nih Padahal dia sudah mengatakan Ketsu Dan merasa bahwa kekuatannya tidak berhasil Ketsu pun dibuat bingung dengan ketekan curah Di akhir Kira dan Ketsu mulai berfasaran dengan mereka Setelah Ketsu sudah menjadi vampir Pintunya dari lehernya Dan juga mereka memiliki anak vampir Dan lalu bahagia selamanya Dan vampir umat pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.